Terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoax, Ratna Sarumpahit membacakan nota keberatan atau pledoinya di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa kemarin. Dalam pledoinya, Ratna Sarumpahit tidak mengakui dirinya telah membuat keonaran. Pembacaan nota keberatan Ratna Sarumpahit diawali oleh tim kuasa hukum yang menyampaikan pledoi dari sisi yuridis. Sementara itu, dalam pledoi yang dibaca oleh Ratna, dirinya menyatakan bahwa tidak mengerti dengan keonaran seperti apa yang dimaksud jaksa penuntut umum. Ratna menganggap bahwa kebohongan yang ia lakukan jauh dari hal yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Di tengah-tengah pembacaan pledoinya, terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoax ini sempat menangis. Sedang lanjutan akan digelar Jumat 21 Juni 2019 dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menonton!